Allah kita adalah Allah yang rindu memberkati kita dengan berlipat kali ganda. Mengapa itu terjadi? Yang pertama kalau saya pelajari, karena dia adalah Allah yang maha baik. Dia bukan hanya Allah yang baik, tetapi dia Allah yang maha-maha baik. Artinya apa? Di dalam dia tidak ada kecurangan sedikitpun, di dalam dia tidak ada kejahatan sedikitpun. Kalaupun dia melakukan tindakan-tindakan yang buat kita kelihatan yang kita belum bisa terima, itu justru bukti kebaikannya. Bahkan Alkitab berkata, barang siapa yang kukasihi, ya kuhajar dan kutegur. Artinya kalaupun Tuhan menghajar kita, kalaupun Tuhan menegur kita, itu justru karena kebaikannya. Dia tidak mau kita binasa, dia tidak mau kita hancuran, tertipu oleh kegelapan. Karena itu dia didih kita, dia latih kita, dia pukul kita, supaya hidup kita makin maju dan makin berkenan kepadanya. Jadi yang pertama jelas, dia adalah Allah yang mau memberkati kita dengan berlipat kali ganda. Karena dia Allah yang maha baik. Yang kedua, karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Sudah kuingkasih dalam Tuhan, buat dia tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada yang bisa menandingi dia, tidak ada yang bisa menghambat rencananya, dia Allah yang maha kuasa. Oh, kedasyatan yang luar biasa. Karena itu hidup Kristen adalah hidup yang tidak pernah perlu takut. Hidup Kristen adalah hidup yang tidak pernah perlu khawatir. Hidup Kristen adalah hidup yang tidak pernah perlu bimbang. Apapun masalah kita, apapun tantangan kita, kuasanya cukup untuk menyelesaikan segala-galanya buat kita. Karena itu sudara kuingkasih dalam Tuhan, terima dengan iman. Bahwa Allah kita adalah Allah yang mau memberkati kita berlipat kali ganda. Kenapa? Karena dia maha baik. Yang kedua, karena dia maha kuasa. Dan yang ketiga, karena dia maha setia. Oh, sudara kuingkasih dalam Tuhan, dunia ini terlampau banyak orang tidak setia. Terlampau banyak orang yang cuma menjilat di depan, manis di muka, tapi jahat di belakang. Tetapi itulah Allah kita. Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Di depan kita, dia mengasih kita. Di belakang kita, dia mengasih kita. Dan ketika kita pun mengecewakan dia, dia tetap Tuhan yang mengasih kita. Jadi dia jelas adalah Allah yang maha baik. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha setia. Dan dengar, dia juga adalah Allah yang maha mengerti. Dia tahu kekurangan kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu keterbatasan kita. Tapi dia juga tahu segala sesuatu yang kita pikirkan. Dia tahu segala sesuatu yang belum kita ucapkan. Dia mengerti segala sesuatunya. Karena itu dia angkat kita, dia berkat kita. Berlipat kali ganda, dia sediakan buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita. Hal ini harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita. Penuhi kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program hal ini, secara khusus kita sedang membahas tentang double portion. Oh, haleluya. Double portion. Tuhan memberkati kita double portion. Artinya apa? Dua kali lipat atau berlipat ganda. Oh, haleluya. Nah, suratku yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan tentang double portion, kita mau sama-sama belajar dari dua raja-raja pasal dua. Dua raja-raja pasal dua, ayat pertama sampai ayatnya yang ke dua belas. Dikatakan demikian. Ini bawah judul perikop. Elia naik ke sorga, dua raja-raja pasal dua, ayat satu sampai dua belas. Menjelang saatnya, Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Bethel. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Bethel. Pada waktu itu keluarlah rombongan Nabi yang ada di Bethel, mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, Sudahkan kau tahu bahwa pada hari ini, Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, Hai Elisa, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan Nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, Sudahkan kau tahu bahwa pada hari ini, Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, Aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya, 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri, memandang dari jauh, ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya lah ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai keseberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika kau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sampai berkata-kata, dan tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, pemisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke dalam surga angin badai. Dan ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkan pakaiannya itu dan dikoyakannya menjadi dua koyakan. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, Elisa memohon double portion, memohon berlipat ganda dari rohnya Elia. Namun ada langkah yang harus ia jalani. Ada empat kota yang harus ia jalani. Yang pertama yaitu Gilgal. Yang kedua adalah Betel. Yang ketiga adalah Jericho. Yang keempat adalah Sungai Jordan. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya, kota-kota ini bukan sekedar dipilih Tuhan, tapi pasti ada maksudnya. Karena ada cerita di balik kota-kota ini. Yang pertama, bicara dalam Gilgal. Tidakkah kita ingat ketika bangsa Israel dipimpin oleh Yosua? Dan waktu Yosua memasuk Tanah Kanaan, dia harus menyeberangi Sungai Jordan terlebih dahulu. Lalu apa yang terjadi? Setelah Sungai Jordan, dia sampai ke daerah yang namanya Gilgal. Setelah Sungai Jordan terbelah, dia sampai di Gilgal. Dan yang pertama yang harus dibuat di Gilgal adalah penyunatan. Apa itu penyunatan? Berarti melepaskan ikatan daging. Lalu mengandalkan Tuhan saja. Soalnya bisa bayangkan, mereka baru saja menyeberangi Sungai Jordan. Oh, rakyat di sana, penduduk-penduduk asli, penyembah berhala di sana. Begitu marah terhadap mereka. Sementara mereka lemah. Kenapa? Karena mereka baru menyunatkan diri. Berarti apa yang terjadi? Mereka hanya mengandalkan Tuhan 100%. Nah, suratku yang dikasih dalam Tuhan ini yang pertama. Kita harus sampai di Gilgal. Itu lepas dari daging. Lalu mengandalkan Tuhan 100%. Lalu yang kedua, setelah Gilgal harus ke Bethel. Bethel ini bicara apa? Bethel adalah tempat perjumpaan Yaakub. Tempat perjumpaan Israel dengan Tuhan. Di Bethel ini juga, nama Yaakub disebut Israel. Nah, suratku yang dikasih dalam Tuhan. Bicara tentang apa Bethel ini? Itu tempat perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di mana hidup kita diubahkan sepenuhnya. Bukan hanya lepas dari daging lalu mengandalkan Tuhan. Tapi sekarang hidup kita akan terus dipulihkan oleh Tuhan. Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seperti yang Paulus katakan, Sekarang aku tahu Tuhan berserta dengan aku. Dan sekarang Allah yang di pihak aku akan memberikan kemenangan bagiku. Makanya Paulus dengan tegas berkata, Aku tahu kepada siapa, aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Saudaraku, setelah Gilgal dan Bethel, kemudian masuk Jericho. Jericho ini apa? Tempat pujian dan sorak-sorai dinaikkan. Artinya apa? Setelah kita lepas dari daging, mengandalkan Tuhan saja. Lalu kita mengalami perjumpaan pribadi, hidup kita diubahkan. Hidup kita perundukan puji-pujian. Sorak-sorai kita naikkan dalam hidup kita. Dan yang keempat, akhirnya Sungai Yordan. Apa itu Sungai Yordan? Sungai Yordan adalah tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita ingat betul bagaimana bangsa Israel melewati Sungai Yordan sebagai tanah yang kering. Tempat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Artinya apa? Setelah kita lepas dari daging, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidup kita penuh dengan pujian dan sorak-sorai. Lalu kemudian kita melangkah dengan iman berani berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Maka kita akan mendapat double portion. Kita akan mendapat roh yang berlipat kari ganda. Double portion dalam apa? Double portion dalam berkat. Yang kedua dalam spirit kita atau dalam roh kita. Dan yang ketiga dalam kemuliaan. Mereka ada tiga janji untuk double portion ini. Itu dalam berkat, dalam roh, dan yang ketiga dalam kemuliaan. Haleluya. Saya berdoa buat setiap pendengar sekalian. Sehingga kita bukan hanya orang Kristen yang cinta Tuhan. Tapi kita menerai double portion of the spirit. Dapat rohnya dua kali lipat. Untuk berkat-berkatnya, untuk kemuliaannya. Dan untuk roh kudusnya dinyatakan buat kita. Haleluya. Sudah ingin kasih dalam Tuhan. Jika surat yang dilayan lebih jauh, hubungi kami malah telepon. Hubungi kami malah surat. Untuk website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus menurut program ini. Suka saya mau berdoa. Buat setiap saat yang sakit. Setiap saat yang berubah bahan berat. Karena saya percaya berbagi alat tidak berkali mustahil. Nah, sudah-sudah ingin didoakan secara khusus. Boleh tahan tangan, turut di dada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus yang berdoa buat yang sakit. Yang berdoa buat yang berbeban berhak. Yang berdoa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapak percaya berbagi alat tidak berkali mustahil. Bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang jatuh, Tuhan angkat. Sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan secara khusus sama doa buat mereka yang taruh tangan kanan yang tidak ada. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Anugerah kasih karunia. Bahkan double portion. Boleh memberkati mereka. Boleh menuntun mereka dalam kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba juga doa buat setiap pendengar sekalian yang bergumul. Mereka membutuhkan mujizat. Tuhan, Tuhan jamah. Sehingga hari-hari menjadi hari berkat. Hari kemenangan hari mujizat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah berdoa dikasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa. Ingat. Karena tidak pernah lain menempati janjinya. Inilah saat ini buat ini untuk bangkit bersemangat. Bersuka citalah menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Yesus berkuasa. Dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya. Setelah kita ikuti bersama program hari ini. Harinya Tuhan bagian ke-8. Bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumuenong SDH. Untuk konsultasi dan doa. Hubungi kami. Di 021-299-37-555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian. Selamat 24 jam sehat.